Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memutuskan kegiatan pembagian susu oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka di wilayah Karfride pada awal Desember lalu melanggar aturan peraturan gubernur. Di sisi lain, Bawaslu Pamekasan juga berencana memanggil pemuka agama. Gus Mifta terkait video bagi-bagi uang yang viral di media sosial. Setelah mengklarifikasi sejumlah calak dan cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, Bawaslu Jakarta Pusat menemukan adanya dugaan kepentingan politik dengan melibatkan calak dan cawapres yang diusung dalam kegiatan pembagian susu di Karfride. Bawaslu Jakpus menyebut kegiatan pembagian susu oleh Gibran kepada warga di CFJ tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Dalam surat pemberitahuan, Bawaslu Jakpus menyatakan merekomendasikan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Raka Buming Raka kepada warga yang berada di wilayah Karfride Jakarta Pusat 3 Desember 2023 sebagai pelanggaran hukum lain dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Disebut melanggar aturan pergub oleh Bawaslu, Gibran mengaku akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, video bagi-bagi uang oleh Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah viral di media sosial. Terkait video itu, Gus Miftah mengaku hanya membantu membagian uang sedekah dari seorang pengusaha kaya di Pamekasan. Soal tuduhan bagi-bagi uang kampanye, untuk memenangkan capres nomor 22 Prabowo Sudianto, Gus Miftah mempercilahkan pihak yang menuduh membuktikannya. Ia juga menyatakan siap diperiksa Bawaslu. Makanya saya justru menantang. Silahkan dibuktikan kalau ada tuduhan. Bawaslu silahkan bergerak. Dan saya dengar Bawaslu sudah bergerak di Pamekasan. Nah itu dia soal laporan ke Bawaslu. Siap nggak? Oh siap. Kenapa saya? Bahkan saya ngetag di Instagram saya. Ketika ada permintaan dari Mas Ganjar sama Mas Imin supaya ditindaklanjuti, saya dengan senang hati. Saya siap. Coba dilihat. Ada nggak TKN harus nama Gus Miftah? Nggak ada. Saya bukan TKN, saya bukan TKD. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Mas Prabowo.